Sejak pukul 6 pagi, ratusan masyarakat mulai memadati lapangan XMTQ untuk menunaikan ibadah sholat sunnah idul fitri. Di antaranya para jamaah unsur musbida kebupaten Lahat juga ikut terlihat melaksanakan sholat id berjamaah. Di antaranya, Wakil Bupati Lahat Marwan Mansur, Sekretaris Daerah Lahat Nasrun Asuhari, dan Kapolres Lahat AKBP Wirasatya Triputra. Selain itu, turut hadir jajaran SKPD Pemkap Lahat. Pada pelaksanaan sholat id kali ini, Sekretaris Nadatul Ulama Lahat Nafiku Rahman bertindak sebagai imam dan Hamdi Arsal bertindak sebagai kotib. Wakil Bupati Lahat Marwan Mansur berharap agar pelaksanaan sholat idul fitri ini juga menjadi wadah untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan. Ia juga berharap agar ke depan dapat sama-sama mengintrospeksi diri dan menjalankan kegiatan sehari-hari sesuai tuntunan yang digariskan agama Islam. Kita harapkan dengan sholat idul fitri ini dapat saling bersilaturahmi satu sama lain, kita dapat mengintrospeksi kegeliruan, kehilapan yang sudah kita laksanakan selama ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Lahat Nasrun Asuhari mengaku, bersyukur telah melewati ibadah bulan puasa. Semoga hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa, yaitu pengendalian diri, dapat menjadi landasan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Sudah dapat melalui halnya kan diom puasa, insya Allah hikmah puasa ini akan melandasi kita melaksanakan tugas, terutama pengendalian.